Panis itu kan muncul jadi baca pres dengan semangat perubahan. Orang menanti-nanti, kita kira-kira kalau bicara perubahan, cawa presnya akan seperti apa dengan semangat yang sama? Sosok kayak apa sih sebetulnya? Nah itu yang menurut saya penting untuk dikemukakan. Terima kasih ditanya nih. Jadi kan lima kriteria ya, yang sering disebutkan. Itu nomor satu, bakal calon presidennya itu harus figur yang bisa menambah efek elektoral. Tandanya dua, nomor satu survei. Yang kedua, yang disebut sebagai political vulnerability, kerentanan politik. Jadi umpamanya, meskipun angkanya tinggi, tapi kalau kemudian ditengarai punya kerentanan politik tinggi juga, itu bukan jawaban. Misalnya tiba-tiba milik A, kemudian A ternyata punya masalah hukum. Yang kedua, figur itu harus orang yang bisa menjadi bagian dari menjaga kesimbangan koalisi. Artinya apa? Nanti kan di DPR itu akan ada interaksi nih. Menter orang itu atau figur itu harus menjadi bagian dari dinamika partai politik. Jadi diharapkan berasal dari partai politik. Yang ketiga, harus bisa menjadi support dalam menjalankan pemerintahan. Nah yang keempat, punya semangat perubahan yang sama. Punya visi perubahan. Nah yang kelima adalah figur itu bisa menyatu dalam satu kemistri sebagai duitunggal. Ini 1, 2, 3, 5, 4, 5 ini terus-menerus diolah dan akhirnya ketemu. Tetapi di ujung dari proses ini ternyata Pak Anies mengatakan ada kriterian nomor nol. Apa itu? Yaitu keberanian. Keberanian? Kenapa keberanian penting? Karena memang kita berhadapan dengan lingkungan atau environment politik yang tidak bersahabat dengan kompetisi. Ada kecenderungan tidak netral lingkungannya gitu. Sehingga memerlukan figur yang betul-betul punya komitmen untuk berkompetisi gitu. Karena jangan sampai dalam perjalanan figur itu tidak memiliki komitmen untuk menempuh resiko-resiko. Berani, berasal dari partai politik kurang lebih, punya dari sisi elektoralnya pasti harus cukup baik. Itu kayaknya ada di kriteria AH ya, bukan di orangnya? Ya kita lihat ya Nadi. Tapi gini nih, tapi gini. Supaya agak misteri-misteri dikit kan bagus tuh.